Pembinaan kampung moderasi beragama di bulan Ramadan sungguh memiliki sentuhan cita rasa tersendiri yang justru sangat memorable sobat Karena itulah kemenang banggai mewujudkan hal itu bertempat di Wihara, Desa Lembah Keramat pada 23 Maret 2024 kemarin Acara tersebut diikuti oleh lintas pemeluk agama lalu ditutup dengan pembagian sembako sebelum akhirnya bergeser dari Wihara ke pelataran masjid guna kemudian buka bersama dan santap malam bersama yang diikuti pula oleh seluruh lintas pemeluk agama yang ada Semua seolah larut dalam kebersamaan sobat hingga mencipta unforgettable memory Nah, seperti apakah keseruannya? Bersama saya Rahman Patiwi, Penyuluh Kemenang Banggai Yuk, kita cari tahu Di tengah acara pembinaan kampung moderasi beragama yang penuh hikmat tersebut sobat adalah Bapak Kasih Bimas Islam Kemenang Banggai Hadis Seinal Abidin S.A.G.M.A.G Tak lupa menyampaikan berbagai pesan-pesan menehuknya berikut Di dalam Al-Quran, kami tempat Islam diajarkan dengan Bismillahirrahmanirrahim Segala sesuatu yang diletakkan dengan menyebut nama Tuhan Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang Bismillahirrahmanirrahim Karena memang manusia adalah saling menyayangi dan saling mengasihi Tuhan pun sudah mencontohkan, sudah meletakkan pertama prosesnya Untuk saling mengasihi dan saling menyayangi Seolah Bapak Kasih Bimas Islam Kemenang Banggai Ingin mengatakan bahwa Implementasi pembinaan kampung moderasi beragama Tak lain adalah merupakan Representasi dari sifat rahman dan rahimnya Allah Selaku Tuhan yang maha esa Yang sejatinya harus bisa terimplikasi dengan baik Di tataran umat beragama yang ada Senada dengan itu Sobat Adalah Bapak Dr. Randus Haji Suwardi Kanjai MPD Dalam sambutan pembinaannya Memberi apresiasi yang luar biasa Atas terlaksananya pembinaan kampung moderasi beragama tersebut Bahkan berharap semoga senantiasa Nanti mampu diisi dengan program-program menarik Hingga kemudian mampu menjadi contoh Dari berbagai tempat yang ada Kampung moderasi satu-satunya di Kabupaten Banggai ini Ya tentu tugas kita bersama hari ini Merancang program Untuk pengembangan Mendesain kampung moderasi beragama ini Yang menjadi lebih terarah Terstruktur Sehingga nanti akan terukur Apa kegiatan-kegiatan Yang akan dilakukan Di kampung moderasi beragama itu Sebagai satu-satunya kampung Yang merupakan pilot projek Khususnya di Kerukunan antara umat beragama di Kabupaten Banggai Yang kita banggakan ini Lebih jauh lagi Bapak Kemenang Banggai Dr. Randus Haji Suwardi Kanjai MPD Bahkan menghimbau untuk sebisa mungkin Ada tercipta Momen penuh makna Sebut kata semisal Adanya Gong kerukunan umat beragama Atau semisal Forum kerukunan pemuda Lintas agama Yang bertujuan Saling melindungi Dan menjaga Terlaksananya nilai-nilai ibadah Bagi pemeluknya Sehingga Keharmonisan umat Senantiasa menjadi Kenisjayaan Adanya Sahabat Ada yang menjadi irisan yang sangat kuat Dari sambutan pembinaan yang disampaikan Oleh kedua sosok pisioner Kemenang Banggai Adalah Bapak Kasih Bimas Islam Kemenang Banggai Hadis Seinal Abidin SAGMAG Dan kakan Kemenang Banggai Dr. Randus Haji Suwardi Kanjai MPD Seolah mereka berdua sepakat Ingin berpesan pada dua hal utama Bahwa Buatlah Ibu Pertiwi selalu tersenyum bahagia Melihat keharmonisan umat Yang mampu terajut dari anak-anak bangsanya Pada saat yang sama Buatlah pula Tuhanmu semakin ridho Dengan kemampuan saling memuliakan sesama Terlepas dari apapun agamanya Sobat Sebagaimana Allah sendiri Telah memuliakan setiap manusia Melalui pernyataannya Walakadekar Ramna Bani Adam Wahamal Nahum Fil Barri Wal Bahari Begitu kurang lebih pesan moralnya Sobat Sehingga kemudian acara ditutup Dengan bagi-bagi sembako Ramadhan Kepada berbagai pemeluk agama yang ada Lalu kemudian bergeser ke pelataran masjid Untuk buka puasa bersama Dan santap malam bersama Yang juga ditemani oleh penganut lintas agama lainnya Sehingga spektrum kebersamaan saat itu Begitu terasa kental Merajut satu untayan kalimat bermakna Unforgettable memory Kami mewakili dari agama Buddha Mendukung sekali adanya kampung moderasi Yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun Kita sudah dilaunching dari Bapak Akan Wil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Dan didukung oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Bagi Desa Lembah Keramat akan terlihat akan muncul di permukaan Sebagai ikon untuk sebagai percontohan daripada desa-desa lain Termasuk mungkin kecamatan lain, kabupaten lain di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ini Kami dari yang wakili dari agama Kristen Di mana kami sangat mendukung sekali Apa yang di programkan oleh tim KMD Kabupaten Dan juga yang sudah dilaksanakan oleh tim KMD Kabupaten Barat Dan saya selaku ketua Atau koordinator penyuluh agama Kabupaten Banggai Mempunyai berharapan besar Lembah Keramat ini akan menjadi cerminan Dan menjadi kunjungan dari seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Sebagai kampung moderasi yang terhebat dan dasar Ini sangat spektakuler sekali Hadirnya tokoh-tokoh agama sebagai cerminan Bahwa ini sangat didukung oleh seluruh komponen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku KMD Kabupaten Banggai Mendukung KMD Kabupaten Banggai Untuk menggagas program-program yang Bersentuhan langsung dengan pengembangan desa moderasi Kampung moderasi beragama ini Ya sehingga Kita yang akan menjadi play project Dan studio tiru dari tempat lain Untuk peradaban baru di tempat yang kita banggakan Di desa lembah keramat ini Kampung moderasi beragama lembah keramat Jaskat Jaskat Terima kasih telah menonton!